Hai weh sabonegi ada musholat di daerah Tangerang yang dicorek-corek disilang dan ditulisi kafir atau Islam itu disilang terus tulisan Allah itu disilang juga bro tulisannya itu aduh setelah latim terus disini ada dua aluran juga di sobek ini keterlaluan sumpah ini pokoknya udah parah banget dah pokoknya ya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hoi rek balik nending channel kutel Gale Asyari Oke jadi di video kali ini gua ada berita yang kurang menyenangkan atau berita duka ya karena di daerah Tangerang ada musholat yang dicorek-corek sama orang yang tak dikenal atau belum diketahui remaja 18 tahun pokoknya ya itu corat musholat nama musholatnya Musol Darussalam ini tepatnya berada di perumahan Villa Tangerang Elok kelurahan Kutajaya kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Oke dan ini terjadi hari Selasa tanggal 29 September 2020 ya dan ini sangat menghebohkan karena ini sudah parah banget musholat itu sama-sama dengan masjid tempat ibadah umat Islam itu dicorek-corek semua disilang pokoknya pakai pilok gitu bro atau cat yang semprot itu itu tulisannya tidak diridoi dan tulisan Allah lafat Allah itu juga dicorek juga bro Hai pokoknya ini suku padu parah banget Astagfirullah tim kok ada ini ya daripada kalian penasaran langsung aja kita lihat videonya itu seperti apa ya keadaan musholanya itu seperti apa ya udah langsung aja kita lihat videonya cekidot seperti ini nah ini setelah kita nggak tahu dari jam berapa dicoret-corek ini mau asar we mau surat asar saya kafir tulisannya lawan lawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-corek jadi mungkin takmirnya mati siapa masuk udah seperti itu keadaannya saya tidak tahu begitu saya mau asar dan wawanku nggak mau ajan karena kondisi seperti ini Hai mau adegan astar bro ya ini akunan di sobek-sobek nanti di lantai kurangnya disilang juga bro Hai ini dimulai dari jam berapa waktu jam 12 belum ada seperti ini jadi ini mungkin terjadi semua asar ternyata mau adegan astar semua dicorek bro ini semua terus semua bagian di sisimu sholaitu dicorek semua Oke jangan dimasukin dulu Oke tuh di tengah itu ada lafad omlah juga dicorek bro Nah itu semua dicorek-corek oke itu adalah kata Allah jelas banget anak kecil ini ya jelas bukan anak kecil karena itu tulisannya banyak banget dan jelas itu jelas banget oke oke sangat keterlaluan ini udah parah banget Duhur nggak ada tadi Duhur nggak ada saya berduhur sholat sini kayaknya kejadian nanti sholat Duhur belum bro sholat Duhur ya sekitar sekitar Duhur tadi jam 12-an itu belum dan ini mau adhan asar itu sudah seperti itu keadaannya bro dan ini jelas bukan anak kecil ya karena tulisannya itu banyak dan jelas untuk huruf-hurufnya itu juga jelas tadi jadi udah jelas banget itu bukan anak kecil ini kasus yang ya harus segera diusut tugasnya para pihak berwajib ini harus segera mengusut kasus ini bro karena ini berurusan dengan agama dan agama Islam tuh agama terbesar dunia dan justru di negara Indonesia ini negara Islam terbesar juga bro ini harus segera diselesaikan untuk masalahnya dan untuk kedepannya Oke kedepannya semoga tidak ada lagi seperti ini karena ini udah akhir tahun bro di 2020 ini udah banyak banget masalah lah pokoknya berat boy tuh Allah mali weti ini bro weti itu takut takut ya pokoknya seperti itu gua sih merinding ya karena masalah agama itu dicorek lho bro lafat Allah malah justru yang paling penting lafat Allah nya itu juga dicorek dan di tempat imamnya itu juga dicorek bro dan ada Quran di lantai juga yang disobek ini lebih parah dari yang kemarin bro tuh ini bener-bener tanda-tanda akhir zaman ya karena banyak sekali bencana dan banyak sekali orang yang menyepilikan agama Islam bro pokoknya sangat keterlaluan dan aduh mbola ya ini udah adhan isya ya gua mau isya anda ya mau berdoa dulu karena sangat sedih sekali sekali itu bro ya setelah untuk videonya mungkin cukup sekian untuk kalian yang mau informasi lebih lanjut kalian bisa lihat di berita ya karena ini gua ada berita langsung gua bahas bro ini seadanya karena biar cepat-cepat banyak yang tahu untuk apart kepolisian atau yang pihak yang berwajib juga cepat tahu jadi cepat diselesaikan gitu jadi gua lebih cepat buat videonya dan ya seperti ini ini sungguh sangat keterlaluan nih bro ya ya udahlah ya semoga cepat diselesaikan gitu aja dan untuk kalian di rumah jangan lupa untuk terus berdoa untuk terus ya kita saling ingatkan ya saling belajar bukannya aku menasihati ngomongin kan tapi aku nggak mau norek kita saling mengingatkan maksudnya gitu oke lah ya untuk terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like share dan subscribe ya yang terpenting dan ya kalau kalian rasa video ini bermanfaat bermanfaat kalian bisa share videonya oke lah terima kasih see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh